Pedang Pembunuh Naga Jilid 24 Ia sekarang berada di persimpangan jalan Pergi ke makam pedang lebih dulu dan kemudian ke gereja Sia Olimsie Ataukah balik ke kota Lemsia untuk mencari Tonghang Huibun Selagi masih belum dapat mengambil keputusan Tiba-tiba terdengar suara orang perempuan memanggilnya Siang Kong, berhenti dulu Huikiam terpaksa berhenti Dari dalam rimba muncul keluar sesosok bayangan manusia Orang itu bukan lain daripada pelayan perempuannya Tonghang Huibun Untuk sesaat lamanya Huikiam berdiri tertegun Ia tidak tahu bagaimana harus berbuat Pelayan perempuan itu setelah memberi hormat lalu berkata Siang Kong, tidak disangka di sini aku akan menjumpai kau Ada urusan apa bertanya Huikiam dingin Budakmu telah mendapat perintah majikan Untuk mencari kau, mencari aku? Ya, budakmu mendapat perintah mengundang Siang Kong Sungguh kebetulan, aku justru hendak mencari dia Mari tunjukkan jalan Pelayan perempuan itu setelah mengucapkan perkataan baik Lalu lari ke dalam rimba Huikiam mengikuti di belakangnya Otaknya masih terbayang peristiwa panggung Lui Tai, Wisma Pahlawan, bangkai manusia telanjang dan jebakan wanita cantik Ia sudah mengambil keputusan bahwa segala persoalan itu, hari ini harus dibereskan Setelah melalui rimba lebat sepanjang kira-kira lima palti balah di kaki bukit Di depan matanya segera terbentang sebuah bangunan rumah yang indah berikut pekarangan dan taman bunga yang beraneka warna Pelayan itu menghentikan kakinya dan berkata, sudah tiba Huikiam juga berhenti Tiba-tiba seorang lelaki berbaju hitam lari di sampingnya dan menyesapkan segulung kertas ke dalam tangannya Pelayan perempuan itu segera berpaling dan menegurnya, siapa? Orang berbaju hitam itu sudah berada sejauh tiga tombak, tetapi ketika mendengar teguran itu segera menyahut sambil menundukan kepala Tecu ronda di bawah perintah anggota pelindung hukum kau berani mati, berani berjalan semelarangan di tempat ini ya, Tecu tau salah Hem, hati-hati jiwa anjingmu, pergilah ya Orang berbaju hitam itu segera berlalu tanpa menengok lagi Huikiam merasa curiga Orang berbaju hitam mengaku sebagai peronda terhadap pelayan perempuan itu menyebut dirinya Tecu, sikapnya menunjukkan ketakutan sedangkan pelayan wanita itu sendiri hanya merupakan seorang pelayan Kalau begitu, kedudukan Tonghang Huibun dalam persekutuan itu pasti sangat tinggi Tempat apakah ini? Apa yang disesapkan dalam tangannya oleh orang yang berbaju hitam itu tadi? Huikiam tidak sempat untuk memikirkan jawabannya, pelayan itu sudah berkata lagi Siang Kong tunggu sebentar, budakmu hendak mengabarkan kepada majikan supaya keluar menyambut Setelah pelayan itu berlalu Huikiam membuka gulungan kertas yang ada di tangannya ternyata terdapat tulisan yang berbunyi To'ako, harap berdiri tegak-dergan pendirianmu Ingatlah kepentingan rimba persilatan Huikiam segera mengerti itu adalah perbuatan Ied Hoan Ia segera menghancurkan kertas itu diam-diam memuji keberanian dan kecerdikan saudara angkatnya itu Sementara itu Tong Hang Huibun sudah muncul berjalan menghampiri dirinya Huikiam seolah-olah terpagut tular, sesaat lamanya ia berdiri tertegun Tong Hang Huibun masih tetap cantik seperti biasa, hanya saat itu seperti diliputi oleh kekesalan hatinya Hal ini sedikit banyak telah mempengaruhi kecantikannya Huikiam sedapat mungkin menindas perasaannya yang tergoncang hebat Ia berkata dengan nada suara dingin Enci, tak disangka kita berjumpa di sini Ya, memang benar ada saat kejadian di luar dugaan Mari kita masuk Huikiam pada saat itu, karena pikirannya terpengaruh oleh kejadian yang baru saja dialami Maka terhadap kekasihnya itu, seperti merasa asing lagi Huikiam menutup rapat mulutnya Memasuki rumah yang indah ini, apa yang disaksikannya benar-benar di luar dugaannya Perlengkapan perabot rumah itu sangat sederhana Jika dibandingkan dengan istana yang dahulu dibakar oleh orang berbaju Laila, perbedaan itu bagaikan langit dan bumi Duduklah Huikiam duduk di salah satu kursi warna hijau Pelayan wanita itu setelah menyugungi diwangi lalu mengundurkan diri Tonghang Huibun lama memandang Huikiam kemudian baru berkata dengan suara dingin Adik, sejak kau terkena racun dedaunan dan kemudian kecebur ke dalam sungai di jembatan panjang Tak sekejap pun aku melupakan dirimu Hari ini adalah pertemuan kita pertama kali sejak kau mengalami kejadian itu Disebutnya kejadian yang sudah lampau itu, Huikiam tergoncang Lagi ia menindas perasaan itu katanya dengan tenang Ya, untung Tuhan masih melindungi, sehingga aku tidak mati Tanda petik Tahukah kau bahwa ada orang merusak perhubungan kita ini harus dilihat pendirian orang itu Adik, kau sudah berubah Yang berubah mungkin enci sendiri adik, kau agaknya penasaran Perkataan itu justru mengenakan persoalan yang ada di dalam hati Huikiam Maka ia lalu berkata Tentang ini aku tidak menyangkal semuanya Bola metu, Tonghang Huibun nampak berputaran kemudian berkata Andai kata hari ini bukan pelayanku yang menjumpai kau Aku justru sedang mencari kau Kalau begitu kebetulan sekali, kita berdua boleh bicara terus terang Inilah yang kuharapkan Adik, pertama jawablah pertanyaanku Apakah di dalam hatimu masih ada aku? Sinar matanya yang tadi begitu dingin kini telah berubah sangat menggiurkan Pandangan matanya itu, sesungguhnya mengandung daya penarik yang luar biasa Hati Huikiam berdebaran, otaknya yang semula diliputi oleh kabar kecurigaan kini mulai buyar lagi Terapi budi pekertinya masih amat kuat dan sifatnya yang tinggi hati dan sombong Saat itu juga menguasai dirinya, maka ia segera menjawab dengan tenang Ada, sehingga pada saat kita berpisahan di atas jembatan panjang itu, sedikit pun tidak berubah Dan sekarang? Kalau mau dikata tergoncang, itu adalah karena kau sendiri yang menjadi gara-garanya Para stonghang hawi pun menunjukkan beberapa kali perubahan, tetapi ia tidak menyatakan apa-apa Ini suatu bukti betapa tenang pikirannya untuk menghadapi semua itu Lama sekali ia baru membuka suara Aku pernah berkata mungkin aku salah, belum mulai sudah melakukan kesalahan Salah apakah yang dimaksudkan? Hubungan antara dia dan Huikiam ataukah? Huikiam tidak dapat menduga maksud yang terkandung dalam perkataan perempuan cantik itu Hak kekatnya pada saat itu ia juga sudah tidak mempunyai pikiran untuk mengenali ucapannya itu Maka ia segera berkata Enci, aku tahu bahwa Enci pernah menjadi tai cu di atas panggung lui tai yang didirikan oleh persekutuan bulan emas Benar, tahukah kau apa latar belakangnya sudah tentu tahu Kau sudah tahu bahwa itu adalah satu perbuatan terkutuk, bukan? Mengapa kau masih melakukannya? Dengan tenang dan acuh tak acuh tonghang hui pun menjawab Ada satu alasan yang harus kulakukan Alasan apa? Aku adalah salah satu anggota persekutuan bulan emas Aku mendapat perintah untuk melakukan pekerjaan itu Huikiam tercengang, tetapi ia tidak merasa heran Dari segala tanda-tanda dan tindak tanduknya memang sudah tahu bahwa Tonghang Huibon mempunyai hubungan dengan persekutuan bulan emas Sekarang hanya dibuktikannya dan diakuinya sendiri saja Maka ia segera mengerti pesan Ied Hoan Dalam tulisannya ia mengatakan supaya ia berdiri teguh dengan pendiriannya Kebenaran dan kejahatan memang tak bisa hidup bersama-sama Ia takut karena urusan pribadinya sehingga melupakan kepentingan umum Ia juga merasa bahwa pergaulan antara mereka mungkin keliru Tetapi perasaan itu menimbulkan penderitaan bagi dirinya Sebab cintanya kepada perempuan itu memang setulusnya dan sekarang kedua pihak harus saling berdiri berhadapan sebagai musuh Di masa yang lampau pemimpin persekutuan bulan emas pernah memerintahkan anak buahnya jangan bermusuhan dengannya Semua itu kiranya adalah usul Tonghang Huibon Tetapi, mengapa ia paksa orang-orangnya seperti Kohonsan, dan malaikat bumi dan langit, dan beberapa puluh utusan bulan emas membunuh diri sendiri? Apapun maksudnya? Berpikir demikian ia lalu berkata Tentang kedudukanmu seharusnya aku mengetahui Tetapi, tanda petik Tetapi apa? Kau pernah memaksa Kohonsan dan lain-lainnya orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam persekutuan untuk membunuh diri Apa sebabnya? Sebab mereka harus mati Aku hanya menjalankan perintah saja Harus mati Hem, dalam suatu partai ada mempunyai peraturannya sendiri, negara juga ada undang-undang Tentang ini kau tidak perlu tahu Kalau begitu kau jadi tai cu itu apakah karena terpaksa benar? Metohuikiam menatap wajah Tonghang Huibon Sepatah demi sepatah ia berkata Enci, aku nempunyai suatu permintaan Tonghang Huibon juga dengan sikap sungguh-sungguh ia berkata Permintaan apa? Meninggalkan persekutuan bulan emas Itu tidak mungkin jawabnya tanpa ragu-ragu Huibon tiba-tiba bangkit, wajahnya pucat badannya gemetar Tonghang Huibon berkata pula dengan suara parau Bagaimana jikalau aku mintamu menjadi anggota persekutuan? Bulan emas? Aku minta kau meninggalkan persekutuan itu hanya mengharap supaya kau meninggalkan lejahatan Tetapi kau memajukan permintaan sebaliknya Ini toh tidak aturan, bukan? Tepat pada saat itu dari belakang mereka terdengar suara orang tua berkata Dalam rimba persilatan memang tidak ada soal peraturan Huibon terkejut ia memutar Dan apa yang disaksikannya seketika itu darahnya bergolak jantungnya berdebaran Karena di dekat salah satu pintu Berdiri seorang yang tinggi besar yang mengenakan kerudung Orang itu tidak lain daripada pemimpin persekutuan bulan emas sendiri Munculnya pemimpin bulan emas secara tiba-tiba itu Sesungguhnya di luar dugaannya Pertempuran sengit dan mati-matian yang berlangsung diwisma pahlawan terbayang kembali di dalam otaknya Pemimpin bulan emas itu dengan sinar mati yang tajam menatap Hui Kiam Kemudian mengawasi Tonghang Huibon baru berkata Anak, kau terlalu menuruti hatimu sendiri Tonghang Huibon menundukan kepala sambil membungkam Pemimpin persekutuan itu berdiam sejenak Lalu berkata pula Kau sedang memain aku sekali lagi Matanya mengawasi Hui Kiam Lalu berkata pula dengan suara bengis Kau seharusnya siang-siang memberitahukan asal-usulnya kepada aku Kalau diperhatikan pembicaraan mereka, antara pemimpin bulan emas dengan Tonghang Huibon ada hubungan yang dalam sekali Dengan nada suara dingin Hui Kiam berkata Cuan pemimpin, tidak disangka sedemikian cepat kita berjumpa lagi Pemimpin persekutuan bulan emas itu dengan sinar mati yang dalam Kembali menatap wajah Hui Kiam Lalu berkata dengan suara keren Bocah, tadi aku baru tahu dari budak ini asal-usul tentang dirimu Tanda petik Kau sudah tahu kau mau apa? Aku tidak akan melepaskan kau lagi Hari ini kau pasti mati Hui Kiam sangat murka Ia berkata dengan suara bengis Apabila nyawaku masih ada, aku juga hendak membunuhmu Tetapi kau sudah tidak mempunyai kesempatan lagi Pemimpin bulan emas itu periahan lahan menghunus pedangnya Bulan emas Hui Kiam tak kalah merabah gagang pedangnya Ia baru ingat bahwa pedangnya terkerat menjadi dua potong Karena tadi malam terpapas oleh pedang lawannya Sebetulnya antara mereka berdua ilmu pedangnya selisih sedikit sekali Tetapi karena pedang bulan emas adalah sebilah pedang luar biasa tajamnya Maka dewasa itu berarti ia menghadapi lawannya dengan tangan kosong Jika dengan tangan kosong untuk menghadapi pedang tajam itu Sudah tentu tidak menguntungkan dirinya Berpikir demikian ia bergidik sendiri Sementara itu pedang bulan emas sudah diangkat Hawa pedang menimbulkan hawa dingin di sekitar ruangan itu Hui Kiam yang sudah tiada bersenjata Terpaksa mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya pada dua jari tangannya Siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan Paras Tong Hang Hui Bun sebentar-sebentar berubah Tiba-tiba ia berkata Ayah! Ucapan Tong Hang Hui Bun itu bagaikan palu mengetuk hati Hui Kiam Ia sungguh tak menduga bahwa Tong Hang Hui Bun adalah Anak perempuan pemimpin persekutuan bulan emas Pantas Ied Hoan, orang tua tiada turunan Orang menebus dosa berulang kali memperingatkannya Supaya jangan jatuh cinta kepada perempuan cantik itu Mengapa mereka tidak mau menjelaskan hubungan ini? Apakah takut setelah dirinya mengetahui keadaan yang sebenarnya akan berbalik di pihak bulan emas? Badan Hui Kiam gemetar Pantas Tong Hang Hui Bun menolak usulnya untuk meninggalkan persekutuan bulan emas Kalau demikian halnya, hubungannya dengan perempuan itu seharusnya lekas diakhiri Tetapi manusia bukanlah dewa Walaupun ia sudah bertekad hendak memutuskan perhubungannya dengan si cantik itu Tetapi begitu berhadapan dengan kenyataannya Ia sudah tidak dapat kendalikan perasaannya sendiri Betapapun juga, orang susah untuk melepaskan diri dari libatan asmara Dengan tanpa disadari matanya melirik kepada Tong Hang Hui Bun Hanya sekejap itu saja pedang bulan emas dengan kecepatan bagaikan kilat sudah menyerang dirinya Hampir saja ia binasa di ujung pedang tajam itu Tetapi bersamaan pada saat itu, sesuatu kekuatan tenaga dalam meluncur dari sampingnya mendorong dirinya sampai tiga kaki Dengan demikian ia lolos dari ancaman bahaya Orang yang mendorong dirinya itu bukan lain daripada Tong Hang Hui Bun sendiri Hui Kiam segera perbaiki posisinya Serangan meluncur keluar dari dua tangannya Pemimpin persekutuan bulan emas menyambut dengan pedangnya Hembusan angin keluar dari jari tangan itu menimbulkan suara nyaring Tubuh pemimpin persekutuan bulan emas yang tinggi besar nampak mundur terhuyung-huyung Kekuatan serangan jari tangan Hui Kiam itu sangat ampuh sekali Dapat menembusi logam dan batu keras Kalau pedang bulan emas itu bukan pedang sakti, sudah pasti akan patah Tetapi walaupun pedangnya tidak rusak, namun orangnya yang memegang pedang sudah mundur sampai dua langkah Dapat diduga sampai di mana hebatnya serangan jari tangan itu Pemimpin persekutuan bulan emas dengan sinar matuh, tajam mengawasi Tong Hang Hui Bun Lalu berkata dengan suara bengis Apa artinya perbuatanmu itu? Anakmu, anakmu, tidak dapat mengendalikan perasaan sendiri Jawab Tong Hang Hui Bun dengan suara gemetar Budak, kau sudah salah satu kali, bagaimana bisa salah lagi tetapi? Tanda petik Apakah kau sudah memikirkan akibatnya sudah? Kalau begitu kau menyingkirlah Tidak Apakah maksudmu? Tong Hang Hui Bun menatap wajah Hui Kiam Lama baru bisa berkata Ayah, izinkanlah anakmu mengasingkan diri dengan dia Tidak akan muncul lagi di dunia Kang Ou untuk selama-lamanya Hui Kiam kembali gemetar Otaknya berpikir keras, perasaannya telah bergolak oleh ucapan itu Ia sungguh tidak menduga Tong Hang Hui Bun ingin mengasingkan diri dengannya dan tidak mencampuri urusan dunia Kang Ou lagi Pemimpin Bulan Emas menjawab dengan suara keras Budak, apa kau gila? Tidak, anak sudah berpikir masak-masak Selama hidup anakmu di dalam dunia ini tidak mendapat kebahagiaan apa-apa, hanya dia Kau sedang mempermainkan jiwamu sendiri sampai mati Anak tidak akan menyesal Budak, tahukah kau sampai batas mana kekuatan tenaga dan kepandainya? Ayahmu apabila tidak mengandalkan pedang bulan emas ini, masih belum tahu siapa kalah dan siapa menang Untuk dewasa ini, dalam dunia persilatan sulit untuk mencari orang yang dapat menandingi kekuatannya, apa lagi? Tanda petik, apa yang dimaksudkan oleh perkataannya itu tidak dilanjutkan Percakapan berhenti sampai di situ Pada saat itu pesan Ied Hoan terbayang lagi dalam otaknya Hui Kiam Semangatnya terbangun Maka permusuhan perguruannya, permusuhan ibunya dan kepentingan rimba persilatan, telah menguasai dirinya Terlintas suatu pikiran hendak kabur karena ia merasakan betapa berat tugas dan kewajiban yang dipikulnya Ia tidak boleh sembarangan pertaruhkan jiwanya Tetapi pada saat itu, pemimpin bulan emas sudah melakukan serangannya lagi Hui Kiam dengan menggunakan gerakan kakinya yang luar biasa, sudah berada di luar pintu ruangan Tetapi sebelum berdiri tegak, pemimpin bulan emas sudah mengejar sambil menyerang dengan pedangnya Hui Kiam mendorong dengan dua tangannya, melakukan serangan dengan menggunakan gerak tipu Tijisi Koan Karena serangan itu dilaksanakan tergesa-gesa, kekuatannya tidak dapat dipusatkan Hanya karena hebatnya kekuatan tenaga dalam serangan itu, hingga membuat serangan pedang pemimpin bulan emas untuk sementara tidak berdaya Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh Hui Kiam Dengan cepat ia melesat keluar, tanpa pikir lagi segera melarikan diri La berlari sepanjang jalanan pegunungan, entah berapa jauh Setelah di belakang tidak terdengar suara baru berhenti Ia berpaling, ternyata tidak ada yang mengejar Ia menarik napas lega, bibirnya menunjukkan senyum getir Ini adalah untuk pertama kalinya ia lari dari hadapan musuhnya Ia tahu penimpin persekutuan bulan emas tentu tidak akan berdiam begitu saja Apalagi mengandalkan senjata pedangnya yang sangat tampuh dengan sendirinya kedudukannya cukup kuat Kalau ia sendiri tidak segera mengambil pedang sakti dari makam pedang, sebetulnya tidak sanggup menghadapinya Pada saat itu ucapan Tong Hang Hui Bun kepada ayahnya berkumandang lagi dalam telinganya Pikirannya tergoncang keras Untuk sesaat lamanya ia berdiri termangu-mangu Kecantikan Tong Hang Hui Bun yang bagaikan bida dari terbayang lagi dalam matanya Tiba-tiba ia ingat bahwa ia dengan pemimpin persekutuan bulan emas sudah merupakan musuh debu yutan Kalau tidak berhasil membunuhnya pasti akan mati terbunuh Andai kata pemimpin persekutuan bulan emas itu, pada suatu hari nanti binasa di tangannya Bagaimana perasaan Tong Hang Hui Bun Berpikir sampai di situ, perasaan takutnya dan pelu timbul dalam hatinya Semua itu tidak diperhitungkan olehnya Dan sekarang satu-satunya jalan ialah memutuskan hubungan dengannya Lama ia berpikir, akhirnya ia telah mengambil keputusan untuk mengakhiri perhubungannya dengan Tong Hang Hui Bun Karena ia sudah mengambil keputusan, pikirannya merasa lega Ia melanjutkan perjalanannya ke makan pedang Hari ini, ketika berjalan di bawah kaki gunung kengsan Tiba-tiba teringat diri ayahnya yang dicelakakan oleh orang berbaju layla bersama penghuni loteng merah Walaupun ia sendiri belum pernah melihat wajah ayahnya Tetapi hubungan darah daging biar bagaimana masih melekat Apalagi kalau diingat pedang Tuliong Kiam Peninggalan ayahnya yang diberikan oleh orang menebus dosa kini telah rusak oleh pedang bulan emas Maka ia ingin menengok bekas tempat ayahnya mendapat kecelakaan itu Sekalian untuk menanam pedang itu di tempat tersebut Berpikir sampai di sini, ia segera mendaki gunung kengsan Di waktu lohor ia sudah di tempat tersebut Mengingat dirinya sendiri yang sudah diperalat oleh orang berbaju layla Sehingga menjadi pembunuh ayahnya sendiri dan penghuni loteng merah Ia merasa gemas sekali Ia ingin segera mencari orang berbaju layla untuk membalas dendam Tiba di tempat itu ia terkejut Sebab mulut goa yang tertutup oleh batu besar itu ternyata sudah disingkirkan oleh tangan orang Siapakah yang membuka tutup dan menyingkirkan batu itu? Jika ditilik orangnya, orang yang menyingkirkan batu itu pasti menggunakan waktu yang cukup lama Tetapi apakah maksudnya? Sejenak ia merasa sanksi Dengan rupa-rupa pertanyaan dalam hatinya, ia berjalan muncul ke mulut goa Ia sengaja menimbulkan suara Apabila di dalam goa atau dekat tempat itu ada orang, karena mendengar suaranya pasti akan muncul Tiba di depan mulut goa, sesosok bayangan orang tiba-tiba melesat keluar Hui Kiam terkejut Ia sudah siap untuk menyerang orang itu Ketika bayangan orang itu berada di hadapannya lalu berhenti, keduanya seketika itu merasa terkejut Ternyata orang yang keluar dari dalam goa itu bukan lain daripada murid kepala penghuni loteng merah Siubie Hui Kiam yang lebih dulu menegurnya Nona Siu, aku tidak sangka kau berada di sini Siubie membereskan rambutnya yang terurai di kedua pipinya, lalu berkata Aku juga tak menduga kau datang kemari Apakah batu-batu ini Nona yang menyingkirkan dari tempatnya? Ya, aku menggunakan waktu satu malam dan setengah hari dan baru berhasil memindahkan batu ini Apakah Nona hendak? Aku bermaksud hendak memindahkan tulang-tulang suhu dan dikumpulkan secara selayaknya Oh, apa sudah selesai? Sudah, nah itulah Hui Kiam mengikuti ke arah yang ditunjuk oleh Siubie Benar saja, tidak jauh dari situ ada tanah kuburan yang masih baru Ia segera bertanya pula Bagaimana dengan tulang-tulang Tuliong Kiam Hek sungguh aneh? Di dalam goa itu hanya ada tulang-tulang suhu Tak terdapat tulang-tulang lainnya Tanda petik Sekujur badan Hui Kiam gemetar Ia berkata Apa? Di situ tak ada tulang-tulang Tuliong Kiam Hek ya? Untuk itu aku melakukan pemeriksaan lama sekali ini mana mungkin? Aku juga tak kena ngerti Ketika suhu tiba di dalam goa batu itu Ia pernah mendengar sendiri suaranya tuh satu Iong Kiam Hek Jikalau tidak pasti tidak akan masuk ke goa ini secara gegabah Tanda petik Ini tak habis ri mengerti Setelah itu Hui Kiam lari masuk ke dalam goa Batu-batu di dalam goa itu masih belum dibersihkan tetapi sudah jelas keadaannya Di bagian atas banyak yang retak Agaknya bisa roboh di setiap saat Goa itu dalamnya kira-kira 30 tombak Di satu bagian Menunjukkan tempat terjadinya peledakan yang sangat hebat Siubiye ikut masuk ke dalam Ia berkata sambil menunjuk ke satu tempat Tulang-tulang suhu ku dapatkan di tempat ini Keadaannya masih utuh Nampaknya waktu terjadi peledakan di mulut goa Mulut goa itu tertutup sehingga suhu mati tidak bisa bernapas Tanda petik Pikiran Hui Kiam sangat kalut Sudah tentu ia tidak dapat menceritakan kepada Siubiye bahwa Tuleong Kiam Hek itu adalah ayahnya sendiri Setelah ia melihat keadaan itu sejenak baru berkata Hal ini kita tidak dapat memikirkan Nonasyu, sebelumnya kau Apakah ada orang lain yang datang lebih dulu? Tidak Tumpukan batu ini semua aku yang menyingkirkan Bukankah ini sangat aneh? Rasanya ada satu kemungkinan Kemungkinan apa? Apakah si Ohia pernah perhatikan bahwa dalam goa ini ada terdapat banyak cabang jalanan? Ah! Lihatlah, di sini ada satu jalan dalam goa ini tidak besar Telah tertutup oleh runtuhan batu yang tidak dapat digeser oleh tenaga manusia Mungkin Tuleong Kiam Hek terkubur dalam lobang goa ini Tanda petik Sekujur badan Hui Kiam dirasakan kaku Sedapat mungkin dia menindas perasaannya dan menahan jangan sampai menitikan air mata Ya, kemungkinan itu memang ada Hui Kiam merasa sedih, karena di masa hidupnya ia belum pernah melihat ayahnya Dan sesudah binasa tidak menemukan tulangnya Si Ubiye agaknya dapat menduga ada apa-apa dalam hati pemuda itu Maka lalu berkata Mengapa si Ohia agaknya sangat memperhatikan Tuleong Kiam Hek? Tidak apa-apa, Hanfa tertarik oleh perasaan aneh saja Jawab Hui Kiam membohong Jadi dari jauh si Ohia datang kemari, apakah hanya lantaran tertarik merasa heran saja? Pertanyaannya itu hampir Hui Kiam tidak bisa menjawab Tetapi karena sudah tak ada lain jalan, ia terpaksa membohong terus Sambil menepuk pedang di pinggangnya ia berkata Kedatanganku ini, sudah tentu bukan tidak ada sebabnya Bolehkah si Ohia memberitahukannya kepadaku? Belum lama berselang, sahabatku telah memberi hadiah pedang ini Pedang ini bernama Tuleong Kiam Katanya adalah peninggalan Tuleong Kiam Hek Yauk dahulu biasa digunakannya Oh! Tuleong Kiam! Beberapa hari berselang, waktu aku bertempur dengan menggunakan pedang ini Pedang ini telah rusak di tangan musuh Maka kedatanganku kemari ini hendak mengubur pedang ini bersama pemiliknya Dengan perasaan heran Syubye mengawasi pedang Hui Kiam, lalu berkata Pedang ini kau dapat dari tangan siapa dari orang menebus dosa? Orang menebus dosa? Nama julukan ini aku belum pernah mendengarnya Bagaimana macamnya orang itu? Menyesal sekali, aku sendiri juga belum pernah bertemu muka dengannya Ia adalah seorang yang sangat misterius Pedang ini dihadiahkan kepadaku melalui tangan orang lain Dengan kira bagaimana senjata Tuleong Kiam Hek bisa berada di tangan orang menebus dosa itu Tentang ini bagi Hui Kiam sendiri juga masih merupakan suatu pertanyaan Maka ia tak dapat menjawabnya Di masa hidupnya mereka adalah sahabat akrab Tetapi sampai di mana hubungan mereka, aku sendiri juga tidak tahu Syubye menggeleng gelengkan kepala, tidak berkata apa-apa Hui Kiam tiba-tiba ingat suatu soal yang sangat penting Lalu berkata Nona Siu, tempoh hari tergesa-gesa ada suatu hal aku lupa menyatakan kepadamu Siawohiap katakan saja Suhumu penghuni loteng merah dengan hiat Ien Yocu mempunyai hubunban apa? Guru dengan murid Oh, pantas saja hendak mencari orang berbaju laylo untuk membuat perhitungan Kabarnya Sucomu masih mempunyai seorang anak wanita Ya, ia bernama Pek Leukli Kong Yang Hong Di mana anak perempuannya itu berada sudah menghilang Apa tidak pernah dengar kabar? Suco sudah mengasingkan diri sudah 20 tahun lamanya Sedangkan anak perempuannya menghilang pada 15 tahun berselang Sehingga kini tidak ada kabar beritanya Kenapa? Kabarnya pada 15 tahun berselang Kang Yang Hong dengan Siawolim Sia timbul perselisihan Apakah munculnya kembali Sucomu ke dunia Kang O Hanya hendak mencari anak perempuannya? Ya, ia bagaimana hendak bertindak selanjutnya? Kabarnya Suco sudah berangkat menuju ke Siawolim Sia O Hui Kiam terperanjat mendengar kabar itu Dengan adatnya seperti Hiat Ien Yo Chu itu Kedatangannya ke Siawolim Sia pasti akan menimbulkan pertumpahan darah hebat Sedangkan Pek Leukong Yang Hong itu merupakan pemilik tusuk kondi berkepala burung Hang mungkin juga adalah pembuuh ibunya Dengan demikian, sudah tentu ia tidak membiarkan Hiat Ien Yo Chu berbuat sesukanya Meski hati Hui Kiam pada saat itu amat gelisah Tetapi di luarnya tenang-tenang saja Sebentar kemudian, ia sudah mengambil keputusan hendak mendahului Hiat Ien Yo Chu ke gereja Siawolim Sia Untuk mencari di mana adanya Pek Leng Li Ia lalu bertanya kepada Siu Bieye Sudah berapa lama Sucomu pergi ke Siawolim Sia? Belum lama, kira-kira satu jam berselang Hui Kiam menarik napas lega Ia yakin dapat mengejar Matanya mengawasi lubang cabang gua yang tertutup oleh batu itu Memang benar agaknya susah dibuka oleh tenaga manusia Maka niatnya hendak mencari tulang-tulang ayahnya sudah tidak mungkin lagi Ia lalu berkata Nona Siu, harapkah suka menyingkir? Aku hendak mengubur pedang ini dan menutup gua Siu Bieye menganggukan kepala dan berjalan keluar Setelah Siu Bieye berlalui Kiam baru meloloskan pedangnya Dengan sikap yang menghormat sekali ia meletakkan pedang itu ke tanah kemudian berlutut Sambil menangis bercucuran air matu ia berkata sendiri Ayah, anakmu bila dapat menuntut balas bagi ayah Anakmu juga tidak mampu melindungi pedangmu serta tidak mengubur jenazahmu secara baik-baik Dosa ini besar sekali, semoga ayah hendak mengampuni Sehabis berdoa ia berbangkit dan berjalan keluar Tiba di luar gua ia lalu mengangkat tangannya menyerang ke mulut gua sehingga mulut gua itu tertutup rapat lagi Selesai melakukan itu baru meninggalkan tempat itu Selagi hendak berjalan, Siu Bieye menghampiri dan berkata kepadanya Apakah Siu Hiap hendak pergi sekarang juga ya, Nona Siu sampai berjumpa lagi Siu Hiap Nona Siu masih ada pesan apa lagi? Kedua pipi Siu Bieye nampak merah Ia berkata dengan suara tidak lancar Siu Hiap agaknya masih belum melupakan kejadian waktu pertama kali aku berlaku kasar terhadap Siu Hiap di hadapan loteng merah Aku sama sekali tiada bermaksud demikian Di matanya Siu Bieye terlintas sinar aneh Dengan sikap kemalu-maluan ia tersenyum dan berkata Kalau begitu mengapa tergesa-gesa hendak pergi? Hati Hoi Kiam tergerak, tetapi ia pura-pura tidak mengerti Harap Nona Sudi memaafkan, karena aku masih ada urusan Yang sangat penting, lain waktu saja kita bicara lebih banyak Setelah itu, ia menunduk memberi hormat dan lari turun gunung Siu Bieye mengawasi berlalunya pemuda itu sambil menghela nafas panjang Hwi Kiam bukan tidak tahu isi hati gadis itu, tetapi bagaimana ia berani bermain api? Cui Wan Tin mempunyai kedudukan penting dalam hati ini, sedangkan Tong Hang Hwi Bon membuat hatinya patah Setelah meninggalkan gunung Keng San, ia lari menuju ke lembah Cok Dienggan Ia harus berusaha untuk membujuk dan menyadarkan Cui Wan Tin supaya dapat mengambil pedang sakti Jikalau tidak ia pasti akan binasa di tangan pemimpin bulan emas Dengan berjalan siang malam tanpa istirahat, akhirnya ia tiba di makam pedang Keadaan di situ tidak terdapat perubahan hanya tiada orang persekutuan bulan emas yang merintangi Hwi Kiam memandang ke arah barisan batu ajaib Jantungnya berdentang keras Perkataan Cui Wan Tin yang penuh kasih sayang, agaknya masih berkumandang dalam telinganya Dengan putusnya hubungan dengan Tong Hang Hwi Bon, sekarang Cui Wan Tin merupakan kekasih satu-satunya Ia akan mencintai dirinya dengan setulus hati Setelah melalui danau dingin, ia tiba di hadapan barisan batu ajaib Kedatangannya segera disambut oleh Cui Wan Tin secara tidak terduga-duga Hwi Kiam merasa sangat gembira, tetapi juga gugup Adik Tin, kau baik-baik saja Cui Wan Tin mengangkat kepalanya, parasnya nampak pucat Engkau Kiam, akhirnya kau kembali Hwi Kiam memeluk dirinya dan mengelus-elus pipinya, seraya berkata Adik Tin, kau nampak kurus Muka Cui Wan Tin mengembang air matu, tapi ia masih bisa tersenyum Jawabnya dengan suara parau Engkau Kiam, kau pergi juga membawa hatiku Tahukah kau betapa sukarnya aku melewati hariku sepanjang masa itu Cinta kasihnya dan perhatiannya terhadap pemuda itu Telah ditumpahkan semua dalam ucapannya yang sangat singkat itu Hati Hoi Kiam merasa tidak enak, sebab kedatangan ini hanya untuk mengambil pedang sakti Datangnya secara tergesa-gesa, perginya begitu juga Baru saja berjumpa ia terpaksa harus berpisah lagi Ini agaknya akan membawa kedukaan lebih hebat baginya Adik Tin, mari kita masuk untuk bicara Cui Wan Tin melepaskan diri dari pelukan Hwi Kiam Mereka berjalan bergandengan Setelah berada di dalam kamar batu, mereka duduk berendapan Engkau Kiam, kau tentunya sudah lapar, biarlah aku masak nasi dulu untukmu Tanda petik Tidak usah Di jalanan aku tadi sudah makan, sekarang masih belum lapar Ada suatu hal ingin ku rundingkan denganmu Hal apa? Hwi Kiam merasa susah membuka mulutnya tetapi tidak boleh tidak ia harus menyatakan Maka akhirnya ia berkata Tentang pedang sakti itu Paras Cui Wan Tin berubah Pikirannya sangat kalut Parasnya yang sudah pucat bertambah pucat Adik Tin, kau kenapa bertanya Hwi Kiam? Cui Wan Tin menangis terseduh-seduh Lama baru berkata Engkau Kiam, apakah kedatanganmu ini semata mecoh hanya karena pedang sakti ini? Adik Tin, aku tidak menyangkal Tetapi cintaku terhadap dirimu masih seperti sedia kalah Engkau Kiam, aku tidak perlu ribut denganmu tentang soal ini Sekalipun hatimu berubah aku pun tetap mencintai dirimu Sekalipun dunia akan kiamat cintaku ini takkan berubah Adik Tin, begitu pula aku Baiklah, Engkau Kiam kedatanganmu ini karena semata mecoh pedang sakti itu pasti ada syaratnya Ya, dengan terus terang aku membutuhkan Engkau Kiam, aku tidak dapat melanggar perintah ayah Kalau kau menghendaki jiwaku, aku akan menyerah kepadamu tanpa ragu-ragu Tetapi pedang ini Adik Tin, hitung-hitunglah pinjammu untuk sementara Setelah kupakai nanti ku kembalikan Aku tidak bisa terima Seandainya pemiliknya datang aku tak dapat menyerahkan bagaimana Hwi Kiam menghela nafas panjang Ia tidak berdaya menghadapi kekasihnya yang kukus dengan pendiriannya itu Sebetulnya siapakah yang berhak memiliki pedang sakti itu aku juga tidak tahu Setidak-tidaknya kala itu ayahmu pasti meninggalkan pesan itu memang ada Nah, bolehkah kau beritahukan kepadaku? Engkau Kiam, aku seharusnya memberitahukan kepadamu Tetapi pesan ayah tidak boleh dilanggar Harapkah suka memaafkan Hwi Kiam menggaruk telinga Ia berkata Adik Tin, jika aku kata bahwa aku adalah orang yang berhak memiliki pedang sakti itu Kau? Ya Cui Wan Tin nampak sangat heran Ia berkata Engkau Kiam, aku terhadap kau selalu berlaku jujur dan tulus hati Tetapi kau jangan mempermainkan aku Tidak, apa yang ku katakan adalah sebenar-benarnya aku tidak percaya Kalau nanti aku menceritakan keadaan yang sebenarnya, kau pasti akan percaya Kau tidak kata apa-apa lagi Di waktu ayah hendak berlalu, hanya meninggalkan pesan Barang siapa yang dapat memberikan barang bukti tanda kepercayaan Pedang itu boleh kuserahkan padanya Bukti baraok tanda kepercayaan ya Barang tanda kepercayaan apa? Aku tidak dapat memberitahukan kepadamu bagaimana dengan ayahmu Cui Wan Tin nampak bersedih Air mat mengalir turun Katanya Mungkin sudah bah tak ada di dalam dunia mungkin? Apakah artinya? Di waktu berlalu ayah pernah berkata Jikalau dalam satu tahun ia tak balik lagi Pasti sudah mengalami pasti buruk Dan sekarang beberapa tahun sudah berlalu Siapakah nama ayahmu? Cui Wan Tin lama memandang Hoi Kiam Baru menjawab dengan suara gemetar Kim Tae Cui Pin Ia menjadi kepala dalam barisan lima kaisa rimba persilatan pada masa itu Hoi Kiam melompat bangun bagaikan di sambar geledek Katanya dengan suara gemetar Kim Tae Cui Pin Cui Wan Tin juga bangkit dan mundur beberapa tindak Agaknya dikejutkan oleh perubahan sikap Hoi Kiam itu Benar demikian jawabnya Wajah Hoi Kiam nampak berkenyit karena pikirannya tergoncang keras Lama ia baru berkata Seharusnya aku sudah dapat memikirkan itu Tetapi sudah lupa Para Cui Wan Tin berubah Ia berkata dengan suara gemetar Kau seharusnya ingat apa tentang dirimu Kau Tanda petik Adik Tin, tahukah kau siapa aku ini? Bukankah kau Hwi Kiam si penggali makam? Aku maksudkan asal-usul diriku Siapa? Aku adalah muridnya Tutei E. Santian Hiat Sekujur badan Cui Wan Tin gemetar Sekonyong-konyong ia menubruk Hoi Kiam dan memegang dua lengannya Katanya sambil menggoyangkan dua lengan pemuda itu Engkoh Kiam, kenapa dahulu kau tidak menjelaskannya Hoi Kiam berusaha menenangkan pikirannya Lalu berkata Sama-sama Kita tiada kesempatan untuk memberi keterangan Cui Wan Tin berkata sambil memejamkan matanya Ya Tuhan, apakah ini benar? Hwi Kiam mengeluarkan dua potong uang logam kuno Ia lalu berkata Adik Tin, kau seharusnya tahu asal-usul uang logam ini Cui Wan Tin ketika menyaksikan benda itu Sekonyong-konyong mundur beberapa langkah dan menyendarkan badannya di dinding Mulutnya menggumam sendiri Uang logam kuno, benda kepercayaan, pemilik pedang sakti Tanda petik Metoh Hoi Kiam terbuka lebar Katanya dengan suara girang Apakah benda ini yang kau tunggu sebagai tanda kepercayaan? Engkoh Kiam, aku, hampir gila Bagaimana dalam dunia ada kejadian begini aneh? Hati Hoi Kiam berdebaran Apa yang dimaksudkan oleh Cui Wan Tin sebagai pemilik pedang sakti Ternyata adalah dirinya sendiri Ini sesungguhnya diluar dugaannya Untung, selama itu, tak terjadi kejadian hebat karena salah paham Seandainya Cui Wan Tin Kukuh tidak mau menjelaskan keadaannya yang sebenarnya sedang ia sendiri tak berferpikir panjang atau ingat tentang uang logam kuno itu lalu memintanya secara paksa Bagaimana akhirnya? Waktu pertama kali ia masuk ke dalam makam pedang, hampir saja binasa di ujung pedang sakti itu Kalau mengingat itu semua diam-diam ia juga bergidik Ia menenangkan kembali perasaannya dan berkata, menuiut aturan aku seharusnya memanggilmu suci Tidak, tidak Usiamu lebih tua daripada usiaku Sebaiknya kita tetap dengan panggilan semula Adik Tin, duduklah Tenanglah sedikit Aku, aku bagaimana bisa tenang Duduklah, kita bicara dengan tenang Keduanya duduk lagi Mereka saling berpandangan dan tersenyum Engkau Kiam, beritahukanlah semua pengalamanmu Hui Kiam lalu menceritakan semua pengalamannya sejak ia berguru dengan suhunya Dan ketika ia menuturkan sampai ke bagian di bawah kaki gunung Taihangsan menemukan jenazah Cui Pin Cui Wan Tin lalu menjerit dan menangis dengan sedihnya Demikian lama ia menangis Hui Kiam tahu tidak dapat dicegahnya, maka ia membiarkannya menangis sepuas-puasnya Setelah puas menangis, Cui Wan Tin baru berkata dengan suara duka Kalau aku tidak dapat membunuh orang berbaju Laila, aku bersumpah tidak mau jadi orang lagi Adik Tin, perkara menuntut balas dendam adalah kewajibanku Cui Wan Tin juga tidak membantah Ia berdiam sejenak, ia lalu berkata pula Kalau begitu, lima kaisar rimba persilatan sudah meninggal seluruhnya Ya, tadi kau berkata bahwa si Susio masih ada seorang anak perempuan Ya, ia bernama Pui Cheng Un Karena tekadnya hendak menuntut balas, telah mengalami nasib sangat menyedihkan Coba kau jelaskan duduk perkaranya Ia telah berguru kepada si Raja Pembunuh, seorang yang sudah terkenal dalam golongan orang jahat Karena harus menurut perintah iblis, ia telah dirusak mukanya Tanda petik Ah, belum lama berselang, si Raja Pembunuh itu terbunuh oleh iblis singa, sehingga sekarang aku sendiri tak tahu di mana jejak Pui Suci itu Kita harus berusaha mencarinya, itu sudah tentu Kau tadi masih menceritakan tentang jarum melekat tulang Ya, Suhu dengan si Supek mati karena jarum melekat tulang Tetapi orang berbaju Laila tetap mengatakan bahwa dalam pertempuran dengan Suhu serta si Supek dahulu mengandalkan kepandaian masing-masing Ia tidak tahu tentang jarum melekat tulang Aku telah berusaha dan akhirnya menemukan Jien Ong Pemilik jarum melekat tulang itu Tetapi sudah beberapa puluh tahun Jien Ong tidak menginjak kaki ke dunia Kang Ou lagi Ia bahkan sudah cukur rambut menjadi padri Maka soal ini hingga kini masih tetap menjadi persoalan Tetapi aku sudah bersumpah biar bagaimana aku harus menyelidiki persoalan ini Apakah kau menganggap perkataan orang berbaju Laila itu boleh dipercaya? Ia agaknya tak perlu harus menyangkal bagaimana dengan kepandainya Hem, hem, dalam rimba persilatan dewasa ini, boleh terhitung salah satu orang terkuat Apakah kau pernah bertempur dengannya? Ya, tetapi belakangan ini ia nampaknya sengaja menyingkir dariku Selanjutnya lalu Wikia menceritakan bagaimana keadaan rimba persilatan dewasa ini Yang sudah bersatu bati dan bertekad hendak menentang usaha persekutuan bulan emas Yang hendak menguas air rimba persilatan Orang-orang yang bertekad maksud itu termasuk juga orang berbaju Laila Cui Wan Tin menggelengkan kepala dan berkata sambil menarik nafas Pertikaian dia dan pembunuhan dalam rimba persilatan selalu tidak ada habis-habisnya Huikia melalu mengalihkan pembicaraannya ke lain soal Ia berkata Adik Tin, kau juga ceritakan bagaimana pengalamanmu sendiri? Dahulu ayah telah membawa gambar peta yang terdapat dalam kitab Tian Gie Pokep Untuk mencari di mana adanya pedang sakti ini Setelah mengalami berbagai kesulitan Akhirnya menemukan tempat ini Karena ayah melihat tempat ini letaknya sangat tersembunyi Sangat cocok digunakan untuk melatih pertandingan Maka bawa ibu dan aku berdiam di sini Kemudian ayah balik seorang diri untuk menghubungi para susiok sekalian Berkata sampai di sini Ia berdiam sejenak lalu berkata Tidak lama kemudian ayah pulang seorang diri Katanya empat susiok tidak ingin meninggalkan usaha-usahanya ladang mereka untuk tinggal di sini bersama-sama Pedang sakti yang sudah diketemukan itu Untuk sementara di bawah perlindungan ayah Sebab ayah dan empat susiok tidak pernah menerima murid Apalagi kita pelajaran ilmu silat mengandung arti yang sangat dalam tidak dapat dipelajari dengan secara mudah Kemudian mereka pikir hendak mencari keturunan seorang murid yang berbakat luar biasa Lalu dididik bersama untuk menyambung keturunan kepandaian lima kaisar Jadi para supek sekalian sebelum terjadi peristiwa itu sudah ada maksud mencari murid Pada waktu itu si susiok telah menunjukkan uang logam kuno yang selalu disimpan dan tidak pernah terpisah dari badannya Menyatakan di kemudian hari apabila menemukan murid yang berbakat Akan diberikan uang logam itu sebagai tanda kepercayaan untuk memiliki pedang sakti ini Hal ini telah diperhatikan sebaik-baiknya oleh ayah Selanjutnya Setengah tahun kemudian, ayah pergi menengok para susiok yang mempelajari Tian Gie Pou Kip itu Di waktu pergi, ayah meninggalkan beberapa perkataan untuk aku menjaga diri Tak disangka kepergian ayah itu ternyata tidak kembali lagi untuk selama-lamanya Tanda petik Urusan di dalam dunia sesungguhnya memang susah diduga Aku dengan ibu menjaga di tempat ini Lima tahun kemudian Ibu telah jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia Tinggallah aku seorang diri yang harus menuntut penghidupan yang sangat sengsara ini Hui Kiam juga merasa pilu Ia berkata Adik Tin, untung kau adalah seorang perempuan tabah Kau telah sanggup memikul penderitaan itu Air Matu Cui Wan Tin berlinang-linang, tetapi ia masih bisa tersenyum Dengan sikap agak kemalu-maluan ia berkata Untung aku berjumpa dengan Engkau Kiam Ini telah berarti memberikan semangat hidup bagiku dengan sesungguhnya Jikalau bukan karena pesan ayah yang harus menjaga pedang sakti ini Mungkin jiwaku tidak akan hidup sampai sekarang Adik Tin, selama aku masih bernyawa, aku tidak akan meninggalkan kau Engkau Kiam Begitu girang perasaan Cui Wan Tin Ia menjatuhkan diri dalam pelukan Hui Kiam Hui Kiam juga memeluk dirinya erat-erat Untuk sementara mereka telah melupakan segala kesengsaraan dan pengalaman getir selama hidupnya Mereka sedang terbenam dalam lautan asmara Seperti apa yang dikatakan Cui Wan Tin Keturunan lima kaisar dan muridnya Total general hanya ia tinggal sendiri Pui Cheng Un dan Hui Kiam Tiga orang saja, tidak lebih tidak kurang Sedangkan ia sendiri dengan Hui Kiam Hubungannya merupakan saudara seperguruan Dan juga merupakan kekasih Kedua pemuda-pemudi itu tenggelam dalam lautan asmara Dalam keadaan demikian masing-masing hampir tak dapat kendalikan perasaannya sehingga hampir saja melakukan perbuatan niar terlarang Untung Hui Kiam segera tersadar Ia menindas perasaannya, setelah itu mendorong Cui Wan Tin dan berkata kepadanya Adik Tin, dendam musuh kita belum terbalas Lima arwah suhu dan si supek yang di akhirat tentu belum merasa senang Sebelum selesai tugas kita, kita tidak boleh berlaku sembarangan Cui Wan Tin juga sadar kembali Sambil menunduk ia berkata dengan suara perlahan Engkau Kiam, kau sungguh hebat juga bukan seperti lelaki sembarangan Pilihan susok atas dirimu sedikit pun tidak salah, aku merasa sangat malu Tidak Adik Tin, kau tidak perlu sesalkan dirimu sendiri Siapapun juga tidak ada yang salah Bukankah kita semua masih baik-baik saja? Cui Wan Tin tersenyum Ia melirik kepada Hui Kiam, kemudian menunduk lagi Sikap kemalu-maluan dari seorang gadis telah ditunjukkan dengan tegas Sehingga hati Hui Kiam bergebar Adik Tin, di lain ruangan di dalam kamar ini, bukankah itu makam ibumu? Ya, aku masih ingat aku pernah beritahukan kepadamu Bolehkah aku berziarah ke situ? Apakah kau anggap perlu? Adik Tin, peraturan tidak boleh kita tinggalkan begitu saja Ia lalu bangkit, bersama-sama dengan Cui Wan Tin memasuki ke lain kamar Di mana terdapat makam ibu Cui Wan Tin Hui Kiam segera bertindak maju dan berlutut di hadapan makam Sedang Cui Wan Tin berdiri di samping membalas hormat Selesai melakukan upacara penghormatan Hui Kiam berkata kepada Cui Wan Tin Adik Tin, aku terpaksa harus minta diri darimu lagi Paras Cui Wan Tin berubah Dia berkata dengan suara sedih Engkoh Kiam, apakah kau hendak pergi lagi? Dengan suara lembut Hui Kiam menjawab Adik Tin, aku tidak boleh tidak pergi lagi Untuk mencari jejak musuhku yang membunuh ibu Aku harus pergi ke gereja Sia Olimsie mencari Hiat Ien Yocu Sebelum hantu wanita itu tiba ke sana Engkoh Kiam, ini adalah soal penting Aku tidak boleh merintangi kau Jikalau tidak terpaksa, aku pun tidak akan meninggalkanmu Tunggu dulu sebentar, aku ambilkan pedang untukmu Cui Wan Tin masuk ke lain kamar Sebentar ia keluar lagi sambil membawa pedang sakti Tian Ji Sien Kiam Ia berlutut di hadapan kuburan ibunya Pedangnya diangkat tinggi di atas kepalanya Mulutnya kemak kemik mendoa Ayah ibu, anak sudah menyelesaikan tugas yang ayah ibu berikan Hui Kiam sangat terharu menyaksikan keadaan itu Ia berlutut menyambut pedang itu Sementara mulutnya berkata Suhu, supek sekalian dan supek bo Teo Chu bersumpah hendak menggunakan pedang ini Untuk menuntut balas dendam perguruan Dan menegahkan keadilan serta kebenaran Setelah upacara selesai Dengan tangan sendiri Cui Wan Tin Menyarungkan pedang itu di pinggang Hui Kiam Dengan sikap mesra ia berkata Engkau Kiam, aku hendak berdiam di sini mengawasi arwah ibu Harap kau lekas pulang Adik Tin, setelah selesai tugasku Aku segera pulang Baiklah, aku akan menunggumu Harap kau baik bak merawat diri Aku sekarang hendak berangkat Apakah kau tidak makan sedikit saja? Tidak usah Waktu sudah mendekat Aku khawatir akan terlantar usahaku Cui Wan Tin dengan sikap berat mengantar Hui Kiam sampai di luar makam Setelah Hui Kiam berlalu jauh dan tidak terlihat olehnya Ia baru masuk kembali lagi Hui Kiam juga merasa sangat berduka Ia dapat membayangkan bagaimana perasaan Cui Wan Tin seorang gadis yang hidup Menyendiri di dalam ruangan di bawah tanah yang tidak kelihatan sinar matahari Ini benar-benar merupakan suatu penderitaan yang tidak mudah dijalani oleh setiap orang Kalau pada waktu sebelumnya, boleh dikata ia harus mentaati pesan ayahnya untuk melindungi pedang sakti itu dan menantikan pemiliknya yang berhak mendapatkan pedang tersebut Tetapi ia sekarang tugasnya itu telah selesai, yang dinantikan hanya kedatangannya sendiri Tiba-tiba suatu pikiran timbul dalam otaknya, membuat ia seketika itu merasa khawatir Apakah tidak mungkin perbuatan iblis singa dulu tidak akan terulang lagi? Pada waktu sebelumnya, Cui Wan Tin masih bisa mengandalkan barisan gaib Melindungi makam pedang dan pedang saktinya, itu sudah cukup untuk melindungi keselamatan jiwanya Tetapi sekarang pedang sakti itu sudah dibawa olehnya, ini berarti ia sudah kehilangan senjata untuk melindungi dirinya Dengan kepandayan yang dipunyai olehnya, ditambah dengan barisan gaib itu, biar orang-orang biasa dalam rimba persilatan tidak perlu dikhawatirkan Tetapi apabila ketemu dengan seorang kuat seperti iblis singa, inilah yang berbahaya Tetapi ia sendiri tidak boleh meninggalkan pedang sakti itu, juga tidak boleh tidak pergi, sedangkan diajak jalan bersarna sama juga kurang leluasa Setelah berpikir bolak-balik, akhirnya ia dapat suatu pikiran Sedapat mungkin ia hendak menyiarkan berita tentang didapatkannya pedang sakti itu Asal berita itu sudah tersiar luas di dunia Kang O, dengan sendirinya sudah tentu mengurangi perhatian orang-orang dunia Kang O terhadap pedang sakti itu Dan perhatian itu bahkan ada kemungkinan dialihkan pada dirinya sendiri dengan demikian Sehingga ia tidak usah khawatir Cui Wan Tin akan mendapat gangguan lagi Karena sudah mendapat pikiran demikian, hatinya merasa lega Oleh karena hubungan antara ia dengan Cui Wan Tin sudah jelas Begitu juga cintanya juga sudah kokoh hingga hubungannya Terhadap Tong Hang Haui pun sudah mulai jauh, dan keputusannya hendak mengakhiri hubungannya juga semakin mantap Terima kasih telah menonton!